Setiap dia mau nyanyi Setiap malam kita Kalo ayah mau ikat, pelajarin lagi ini dulu kak Nanti ayah dek-dekkan lho Ayah yang dek-dekkan Ini Ya perjalanan yang Buat saya Sudah memang Hadiah Betrang gitu ya Jadi Dipercaya untuk Membawakan Jingle KDI Ini sebuah Ajang dangdut Yang Cukup lama Tapi Tahun lalu Bertrand ini Masih menjadi bintang tamu Tapi tahun ini Mendapatkan kesempatan menjadi penyanyi Untuk jinglenya Wah Rasa senang Haru Kebahagiaan Buat saya luar biasa Ya Rasanya Orang tua Anaknya Dapet sesuatu yang bagus Kan pasti Bahagia banget lah Persepannya dari kapan sampai akhirnya jadi tadi mingguan Udah dari dua bulan lalu sebenarnya Pengawarannya Tapi Kita baru selesai proses Recordingnya tiga minggu lalu Minggu lalu baru selesai video klipnya Yang Yang Baru kita selesai Yang Dan hari ini baru kita selesai Kamu tadi sampai menitikan air mata itu Gini KDI ini Kalau teman-teman lihat di digital ya Di youtube Bertrand ini penyanyi Untuk acara di panggung besar ya Di mati malam itu KDI pertama kali memberikan kesempatan untuk penyanyi Sama penyanyi-penyanyi besar Penyanyi-penyanyi senior Jadi KDI juga yang Bikin saya dek-dekan terus Setiap dia mau nyanyi Setiap malam kita Kalau ayah mau Kak Belajarin lagu ini dulu kok Nanti ayah dek-dekan loh Ayah yang dek-dekan Jadi Erna kan lagu-lagunya kan masih baru yang biasanya dia Yang belum pernah dia bawa kan gitu Jadi Kalau lagu yang udah biasa dia bawa kan Pasti kan harapan semennya beda Itu yang buat saya MNC TV Dan KDI itu selalu mendengar kesempatan Oh Buat teman sendiri Ya Kalau ada pertanyaan salat Orang bilang bahwa ini Campur tangan Dan pertanyaannya Eee Veteran Terkini Dulu Seperti apa? Kalau buat saya ini campur tangan Tuhan Saya hanya perantara dan jembatannya saja Buat saya Eee Saya Kalau untuk veteran itu ya Saat ini ya kepala buat kaki-kaki buat kepala lah Jadi Saya harus Mencoba Mengwujudkan mimpinya dia Secara perlahan Tapi Eee Dia juga harus mempertahankan pendidikannya Itu tugas saya saat ini Karena Eee Nyanyi ini Semua kegiatan nyanyi dilakukan setelah dia pulang sekolah Tidak boleh mengganggu kegiatan sekolah Eee Jika memang harus ujian sekolah Harus ada alasan tertentu yang memang Eee Mendesak atau salah Berarti ini penunjuk kalian sendiri Atau memang ada kandilat lain selanjutnya? Oh kalau saya gak tau Karena Kalau saya ditelepon langsung Waktu ditelepon Saya gini Eee Itu selat telepon gak sih? Itu saya masih gitu Lu selat telepon gak sih? Ini Orang yang gimana sih kayak Terima telepon diri pacar Hah? Gitu Jadi kayak gak percaya Oke telepon balik Ini veteran anak gue Bener Jingle KDI Saya nyanyi Itu itu Erbang lah Iya jinglenya memang ada lagi yang lain Oh iya oke 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 Iya oke Saya gak pake mikir BCD Langsung saya jawab oke Kalo beli tanpa sendiri Waktu dipercaya Ada rasa Eee Gak pede Gak Waktu itu kan Koko lagi Malemnya kan Koko makan Makan Terus eh bilang Oh besok nyanyi Besok kita Rekor dengan Jingle KDI Terus Koko bilang Jingle itu artinya apa ya? Maksudnya Soundtrack KDI Buat Buka acara KDI Terus Koko Iya Koko Terus Rasa Rasa dalematinya Koko Senang Bangga Terus Ini surprise Sangat surprise buat Koko Surprise yang sangat besar buat Koko Terima kasih buat MCTV Sekali lagi Gini Jadi kalo dia bilang Dia malem harus dikasih tau Saya kan itu yang saya pernah bilang Kalo saya wawancara itu Saya gak pernah kasih tau Di apa Di apa Jadi kalo mau mendekati acaranya Baru saya kasih Eee Apa Eee Kasih tau ke dia Misalnya Eee Minggu ini ada nyanyi apa Enggak dari hari Senin saya kasih Saya harus kasih yang Kerjanya di minggu ini kan yang besar Ini Eee Launching press con ini Jadi ini dulu Pulang dari sini Besok pagi baru ada materi Yang harus dinyanyikan di event berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih